Gubernur Jambi Al-Haris secara langsung membuka Festival Kerinci ke-21 tahun 2023 yang berlangsung di objek wisata Danau Kerinci. Berbagai tradisi dari bumi sakti alam Kerinci ditampilkan dalam festival tersebut. Gubernur Al-Haris berharap melalui festival ini akan memperkaya terhadap seni dan budaya tradisional Kerinci yang luar biasa banyaknya. Gubernur Jambi Al-Haris didampingi Ketua TPPKK Hersnidar Haris menghadiri dan sekaligus membuka Festival Kerinci ke-21 tahun 2023 yang berlangsung di objek wisata Danau Kerinci, Kamis 2 November 2023. Festival Kerinci ke-21 ini juga dihadiri Direktur Pengembangan Destinasi I, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf Republik Indonesia, Sri Utari Widya Stuti. Kehadiran Gubernur Al-Haris beserta istri di objek wisata Kerinci disambut Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Adi Rozal dan Ami Tahir. Selanjutnya, Gubernur Jambi disambut dengan seloko adat dan tari persembahan. Gubernur Al-Haris mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah memilih Kerinci masuk dalam karisma event Nusantara. Selain itu, Gubernur Al-Haris juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kerinci yang telah konsisten membangun wisata dan melestarikan seni budaya Kerinci. Kita mengharap festival ini akan mengayakan kita terhadap seni budaya tradisional Kerinci yang luar biasa banyaknya yang setiap waktu, setiap kecamatan selalu mengadakan kendurisko. Ini pertanda di Kerinci untuk acara seni budaya tidak pernah dihilangkan. Terus disanakan oleh masyarakat Kerinci. Festival Kerinci merupakan kegiatan tahunan dan sudah menjadi event nasional yang bertujuan sebagai upaya meningkatkan gerak pengembangan pariwisata dan seni budaya tradisional. Diharapkan kegiatan ini dapat membangun perekonomian masyarakat dengan keindahan alam Kerinci yang akan menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Kerinci, sehingga membuka peluang usaha dan membuka lapangan kerja. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan.